Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pran Ramad Putra Dengan Bagi moderator Itu menjelaskan proses Membuatan velek mobil Dengan kelompok saya Itu ada Silwan Nosedaki, Primo De Julio Ada Ahmad Safwan Hadi dan Ananda Jafron Leonardo Baik kita masuk Kita akan masuk ke materi Itu Yang akan dijelaskan oleh Jafron Jafron dipersilakan Baik disini Saya akan menjelaskan Hasil dari diskusi kami Mengenai pembuatan velek Yaitu velek terbuat dari Bodan logam ringan yaitu aluminium Nikel, magnesium atau kombinasi Logam-logam tersebut Roda ini menawarkan keunggulan kinerja Dibandingkan roda baja Karena seringkali lebih ringan Beberapapun Per roda Bobot yang lebih ringan Berarti akselerasi yang lebih cepat Dan penghantian yang lebih cepat Bobot yang lebih ringan Juga berarti lebih sedikit tekanan Pada komponen suspensi Dalam kondisi berkendara yang ekstrim Selek Allah lebih mampu Menghilangkan panas Dari komponen rem Dibanding velek baja Untuk menghasilkan roda izin Digunakan operasi pengecoran Roda aluminium diproduksi Melalui proses penuangan aluminium Cair ke dalam cetakan Pengecoran adalah proses Pembuatan roda Ketika aluminium dipanaskan Hingga meleleh Dalam kondisi seperti itu Dituangkan ke dalam cetakan Dimana ia memperoleh bentuk akhirnya Dengan bantuan vakum Jika sudah dingin Dimungkinkan untuk melakukan Modifikasi seperti Pengeboran atau pemangkasan Selanjutnya Nah beberapa Contoh proses pembentukan Velek dapat dilihat pada gambar Yaitu melalui proses pengecoran Dimana logam-logam tadi Dicairkan kemudian Dimasukkan ke dalam Cetakan sesuai dengan bentuk Yang diinginkan Untungan roda cor Beberapa keuntungannya yaitu Beragam pilihan paduan Kemudian lebih murah Karena proses perkakas Yang lebih murah Selanjutnya Tidak ada batasan Dalam casting bobot Selanjutnya Sangat mudah Untuk menghasilkan Bagian-bagian yang rumit Keuntungan roda tempah Kinerja dan penanganan Yang lebih baik Karena proses penempaan Proses manufaktur Tidak termasuk terjadinya Rongga Porositas Dan penyusutan Roda secara mekanis Lebih kuat Karena struktur Bukirannya yang rapat Ini juga memastikan Ketahanan aus yang lebih baik Pada yang diproduksi Dimasukkan Dengan proses Lakuan panas Untuk meningkatkan Kekuatan bagiannya Roda dipanaskan Sampai 500 derajat Celcius Lalu masuk Ke 80 derajat Celcius air Untuk pencing Untuk meningkatkan Kekuatan dan stabilitas logam Selanjutnya Operasi pemosinnya Yang digunakan Untuk membuat Paduan Roda yang akurat Kali ini ditunjukkan Pada gambar 3 Bisa dilihat Pada gambar 3 Yaitu Velek yang telah Melakukan proses pencing Selanjutnya Dibubut Atau diratakan Menggunakan mesin bubut Velek yang diproduksi Kemudian Di kontrol Dengan menggunakan Mesin CMM Untuk mendapatkan Dimensi yang diproduksi Kali ini Ditunjukkan Pada gambar 4 Setelah Dilakukan proses Pemesinan tadi Kemudian Velek akan Dicek Dimensinya Apakah sesuai Dengan toleransi Yang diizinkan Atau tidak Selanjutnya Proses Pembuatan velek Simulasi komputer Proses pengecoran Roda aluminium Simulasi pengecoran Dilakukan secara Iteratif Hingga suhu cetakan Mencapai Suhu stabil Sebuah indeks penyusutan SI Didefinisikan Untuk memberikan Indeks terukur Dari kualitas Pengecoran Roda aluminium Berdasarkan Fenomena cairan Yang terperangkap Pada sambungan Velek dan jiri-jiri roda Dimana rongga Penyusutan Biasanya terjadi Indeks penyusutan Ini menunjukkan Korelasi yang baik Dengan hasil uji Kebocoran Roda aluminium Proses simulasi Berulang dan SI Ini dapat digunakan Untuk memprediksi Kualitas pengecoran Roda Aluminium Dan mencari Parameter Pengecoran Yang optimal Gambar 5 Menunjukkan Model pengecoran Roda cakram Aluminium Selanjutnya Model elemen Hingga roda Aluminium Dan cetakannya Disejikan pada Gambar 6 Dapat dilihat Begitu Untuk cetakan Dari Velek Selanjutnya Ada gambar Distribusi Suhu cetakan Selama proses Pengecoran Makin gelap Gambar yang Ditunjukkan Berarti Suhu Semakin rendah Dan Begitu Sebaliknya Semakin Samar Gambar Berarti Suhu Semakin tinggi Selanjutnya Proses Pemusinan Velek Dengan Diameter Lumbang Tengah Diameter 50 Ditunjukkan Pada gambar 8 Gambar Pemusinan Velek Dengan Diameter Lumbang Tengah Selanjutnya Dua Cacat Pengecoran Pada Velek Aluminium Dekes Bertekanan Rendah Cacat Pada Pengecoran Paduan Aluminium Otomotif Terus Menjadi Tantangan Bagi Ahli Metalurgi Dan Insinyur Produksi Karena Penekanan Yang Lebih Besar Diberikan Pada Kualitas Produk Dan Biaya Produksi Berbagai Cacat Terkait Pengecoran Yang Ditemukan Pada Roda Aluminium Dekes Bertekanan Rendah Diteriksa Secara Metalografi Dalam Sampel Yang Diambil Dari Beberapa Fasilitas Pengecoran Roda Industri Cacat Yang Diteriksa Meliputi Porositas Makro Dan Mikro Habisan Oksida Yang Tertahan Dan Inklusi Oksida Eksogen Penekanan Khusus Diberikan Pada Dampak Dari Cacat Cacat Ini Sehubungan Dengan Ketiganya Kriteria Utama Terkait Pengecoran Yang Digunakan Untuk Menilai Kualitas Roda Otomotif Kosmetik Roda Kedap Udara Dan Kinerja Mekanis Roda Memaparkan Tentang Terkait Operasi Pengeceran Pada Velik Aluminium Dekas Bertekanan Rendah Untuk Meningkatkan Efisiensi Dalam Proses Produksi Velik Tiga Peningkatan Kemampuan Proses Untuk Pemersinan Velik Aluminium Oleh Karena Itu Pemersinan Velik Aluminium Merupakan Bidang Studi Penting Untuk Peningkatan Kemampuan Proses Dalam Proses Ini Yang Lebih Diutamakan Adalah Pencegahan Cacat Daripada Sekedar Mendeteksi Dan Menolak Cacat Dalam Pemeriksaan Kualitas Inspeksi Air Tradisional Yang Biasa Sarma Dan Kawan Kawan Dari Bupat Mengembangkan Operasi Pemersinan Dalam Proses Produksi Velik Masalah Umum Pemersinan Velik Dan Kemudian Merinci Perbaikan Proses Dari Karakteristik Pemersinan Kritis Terhadap Kualitas Yang Teridentifikasi Pada Proses Pemersinan Isikawa Dan Penentuan Prioritas Tindakan Perbaikan Dilakukan Melalui Mode Kegagalan Proses Dan Analisis Efek Grafik Pemantauan Proses Digunakan Untuk Meningkatkan Indeks Kapabilitas Proses Proses Pada Benchmark Industri Dengan Tingkat 4 Sigma Yaitu Sebesar Nilai 1,33 Prosedur Yang Diaduksi Untuk Meningkatkan Tingkat Kemampuan Proses Adalah Pendekatan Definisi Pendekatan Definisikan Ukuran Analisis Improvi Control DMAIC Dengan Mengikuti Pendekatan DMAIC C, PC Dan PK Dan C Menunjukkan Tanda-tanda Perbaikan Dari nilai Awal 0,66 Sampai 0,24 Dan 0,27 Kenilai Akhir Masing 4,19 3,4 Dan 1,41 Gambar Pemersinan Avelet Dengan Dimeter Lubang Tengah Dimeter 50 Ditunjukkan Pada Gambar 8 Terima Kasih Selanjutnya Dijelaskan Oleh Ahmad Sofwan Ahmad Sofwan Dipersilakan Baiklah Terima Kasih Kepada moderator Selanjutnya Yang keempat Yaitu Analisis Tegangan Statis Pada Flek Mobil Penumpang Optimalisasi Proses Uji Kelelahan Menikung Dinamis Pada Flek Aluminium Aloy Flek Aluminium Merupakan Jenis roda Yang paling Umum Digunakan Pada Mobil Penumpang Selama Berada Selama Beberapa Dekade Pegangan Statis Pada Flek Mobil Penumpang Dianalisis 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 Diterunkan Oleh Nalusami Dan Kawan-kawan Untuk Meningkatkan Kualitas Serta Keamanan Flek Yang Diproduksi Paduan A356 Termasuk Elemen Paduan 7% SI Dan 0,3% MG Digunakan Dan Perlakuan Panas T6 Keselamatan Penumpang Uji Kelelahan Menekuk Dinamis Adalah Metode Evaluasi Kinerja Kelelahan Yang Paling Banyak Digunakan Pada Roda Mobil Penumpang Pengujian Pada Dasarnya Diterapkan Pada Roda Dengan Meregangkan Dan Menekuk Jari-jari Roda Dengan Gaya Asilasi Yang Diterapkan Pada Ujung Poros Yang Berhubungan Ke Permukaan Offset Roda Pengujian Ini Berlangsung Selama 2 Hingga 200 Jam Tergantung Pada Jumlah Siklus Tanpa Retak Yang Diinginkan Untuk Jumlah Siklus Inisiasi Retak Oleh Karena Itu Untuk Laboratorium Yang Melakukan Lebih Dari 1.500 Pengujian Kelelahan Dalam Setahun Minimalisasi Durasi Pengujian Tanpa Mengubah Pegangan Yang Diterapkan Pada Roda Akan Meningkatkan Produktivitas Dan Meningkatkan Kapasitas Pengujian Penelitian Ini Mencangkup Invertifikasi Dan Aplikasi Untuk Mempercepat Uji Kelelahan Menikung Dinamis Roda Secara Eksperimental Tingkat Tegangan Yang Diterapkan Untuk Pengujian Regular Dan Pengujian Dipercepat Dibandingkan Dengan Menggunakan Rekaman Trine Gags Secara Eksperimental Selanjutnya Nah Yang Kelima Yaitu Optimalisasi Kekakuan Flek Aluminium Alloy Prosedur Optimasi Parameter Kekakuan Flek Aluminium Flek Aluminium Cot Telah Banyak Digunakan Pada Mobil Penumpang Selama Beberapa Dkd Karena Kekuatan Spesifiknya Yang Tinggi Keulitan Yang Tinggi Dan Ketahanan Benturan Yang Tinggi Sebagai Bagian Keselamatan Ia Harus Memiliki Banyak Uji Ia Harus Melalui Banyak Uji Pembuktian Seperti Kelelahan Benturan Kekakuan Analisis Modal Dan Lain-lain Kekakuan Jari-jari Roda Terutama Terkait Dengan Kinerja Kelelahannya Dan Berdampak Besar Pada Penanganan Dan Kinerja Berkendara Mobil Oleh Karena Itu Dalam Penelitian Ini Kekakuan Flek Aluminium Diselidiki Secara Numerik Sebagai Hasil Dari Kesesuaian Yang Baik Antara Hasil Eksperimen Dan Numerik Penelitian Dilanjutkan Dengan Optimasi Multi-Objektif Parameter Geometri Roda Dengan Tujuan Memaksimalkan Kekakuan Dengan Meningkatkan Masa Minimum Roda Dalam Penelitian Ini Digunakan Dalam Simulasi Elemen Hingga Dan Desain Eksperimental Serta Analisis Statik Dilakukan Dengan Menggunakan Perangkat Lunak Statik Minitab Dan Yang Keenam Yaitu Analisis Sifat Paduan Untuk Pembuatan Flek Otomotif Untuk Meningkatkan Kenerja Flek Yang Diproduksi Dalam Kondisi Kerja Sebenarnya Penelitian Analisis Sifat Paduan Dikembangkan Oleh Kaba Dan Lain-lain Paduan AI SE 7 MG 0,3 Yang Diberi Perlakuan Panas Adalah Paduan Roda Standar Karena Menawarkan Kompromi Terbaik Antara Kekuatan Lelah Dan Perpanjangan Paduan Dengan Sikurang Dari 7% Berat Juga Mungkin Menarik Untuk Pembuatan Roda Aluminium Guna Membatasi Keracunan SI Yang Mengganggu Kehalusan Butiran Oleh Karena Itu Potensi Paduan ALSI 5 MG 0,3 Diselidiki Karena Dapat Menawarkan Sifat Mekanik Yang Unggul Karena Struktur Butiran Yang Lebih Kecil Paduan ALSI 5 MG 0,3 Memang Menunjukkan Buktiran Yang Lebih Kecil Tetapi Gagal Memberikan Sifat Mekanik Yang Lebih Tinggi Paduan Ini Dengan Struktur Denaritik Lebih Kecil Tetapi Butiran Lebih Kasar Lebih Unggul Fluiditas Yang Lebih Tinggi Diakini Ata Memberikan Karakteristik Pengumpanan Yang Lebih Baik Yang Padah Gilirannya Meningkatkan Kualitas Pengecoran Dan Dengan Demikian Menghasilkan Kualitas Struktural Dan Sifat Mekanik Yang Unggul Penilaian Industri Secara Keseluruhan Menukung Panduan Standar Dari Panduan AL7SI 0,3 MG Dalam Pembuatan Flek Ringan Selan Selanjutnya Simulasi Uji Kompresi Flek Bagian Dalam Pada Flek Aluminium Aloy Kara Dan Daesal Mengembangkan Simulasi Dan Analisis Untuk Operasi Pengecoran Flek Aluminium Flek Aluminium Adalah Jenis roda Yang Paling Umum Digunakan Untuk Mobil Penumpang Selama Beberapa Dekade Terakhir Umumnya Panduan A35 N6 Termasuk Unsur Panduan 7% SI Dan 0,3 MG Tadi Digunakan Digunakan Dalam Perlakuan Panas T6 T6 Pelarutan Dan Pelarutan Penuaan Diharapkan Untuk roda Metode Pengecoran Yang Paling Umum Digunakan Adalah Metode Low Pressure Recasting Untuk Roda Sebagai Productor Roda Merupakan Salah Satu Bagian Keselamatan Terpenting Pada Sebuah Mobil Seiring Dengan Dampak Visual Yang Sangat Besar Pada Mobil Oleh Karena Itu Banyak Uji Pemeriksaan Yang Diterapkan Pada Roda Untuk Memastikan Keandalannya Dan Menjamin Keselamatan Penumpang Uji Kompresi Pelek Bagian Dalam Pada Pelek Aluminium Merupakan Salah Satu Uji Mekanis Penting Yang Merupakan Uji Deformasi Dalam Pengujian Ini Roda Dipasang Pada Permukaan Offset Menggunakan Mur Roda Dan Kraset Memberikan Beban Dengan Offset Dari Posisi Pelek Bagian Dalam Yang Memberikan Tekanan Terbesar Pada Bagian Lubang Katuk Penyelitian Ini Merupakan Upaya Simulasi Tes Ini Penyelitian Ini Merupakan Upaya Simulasi Tes Dalam Penyelitian Ini Perangkat Lunak Elemen Hingga Apakus Digunakan Dan Hasilnya Dibandingkan Dengan Hasil yang Diperoleh Secara Eksperimental Yang Kelapannya Itu Ada Analisis Proses Penyelitian Flek Di Aluminium 061 Untuk Mengembangkan Kemampuan Proses Penyelitian Dalam Produksi Flek Aluminium Kim Menyajikan Studi Analisis Proses Pembentukan Logam Pada Penyelitian Flek Aluminium Pada Suhu Tinggi Dianalisis Dengan Metode Elemen Hingga Model Termomekanis Berpasangan Untuk Analisis Deformasi Plastis Dan Perpindahan Panas Diadaptasi Dalam Formulasi Elemen Hingga Untuk Mempertimbangkan Efek Laju Regangan Pada Sifat Material Dan Ketergantungan Regangan Aliran Pada Suhu Fiskoplastisitas Kaku Diterapkan Pada Simulasi Beberapa Kondisi Proses Diterapkan Pada Simulasi Seperti Kecepatan Kukulan Ketebalan Pelek Dan Kedalaman Rangga Cetakan Eksperimen Untuk Model Skala Kecil Yang Disederhanakan Dilakukan Dan Dibandingkan Dengan Simulasi Dalam Hal Beban Tempa Untuk Memvertifikasi Validitas Formulasi Yang Diadaptasi Dalam Penyelitian Ini Kemudian Berbagai Proses Dengan Model Skala Penuh Untuk Pelek Aluminium Disimulasikan Aliran Material Distribusi Tekanan Yang Diberikan Pada Dinding Cetakan Distribusi Suhu Dan Beban Penempaan Dirangkum Sebagai Data Dasar Untuk Desain Proses Dan Pemilihan Peralatan Pengepresan Yang Tepat Rambat Sembilan Akan Menunjukkan Konfigurasi Roda Setelah Proses Penempaan Pengembangan Pengembangan Model Thermal 3D Proses Di Case Tekanan Rendah Atau LPDC Pada Velek Aluminium A356 Zhang Dang Dan Gengkawan Mempresentasikan Model Thermal Untuk Proses D-Cast Bertekanan Rendah Untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Velek Model Matematika Dari Proses D-Casting Bertekanan Rendah Untuk Produksi Velek Aluminium A356 Telah Dikembangkan Untuk Memprediksi Evolusi Suhu Di Dalam Roda Dan Di Di Bawah Roda Naungan Perjanjian Penelitian Kolaboratif Antara Peneliti Di Universitas British Columbia Dan Fasilitas Pengecoran Roda Di Amerika Utara Model Perpindahan Panas Memakili Potongan 3 dimensi 30 derajat Pada Roda Dan Cetakan Dan Dikembangkan Dalam Paket Elemen Hingga Komersial Abagus Pengukuran Suhu Ekstensif Pada Cetakan Roda Yang Dilakukan Selama Beberapa Siklus Dalam Proses Pengecoran Digunakan Untuk Mengembangkan Kondisi Batas Proses Utama Dan Memvalidasi Model Suhu Yang Diprediksi Dan Diukur Sangat Sesuai Dengan Perbedaan Maksimum Kurang Dari 20 Ters Celsius Di Sebagian Besar Lokasi Yang Diprediksi Analisa Mengidentifikasi Jalur Kompleks Yang Diikuti Panas Dalam Cetakan Dan Roda Selama Proses Pemadatan Analisis Jalur Solidifikasi Yang Dilakukan Dengan Model Menunjukkan Adanya Titik Panas Di Area Sambungan Pelek Atau Jari Jari Yang Dikonfirmasi Oleh Pengamatan Porositas Makro Pada Roda Yang Dipotong Bagian Mes 30 Dari Roda Dan Cetakan Atau Roda Dibedakan Berdasarkan Ukuran Mata Jaring Halus Dibandingkan Dengan Cetakan Tunjukkan Pada Gambar 10 Pada Layar Dapat Kita Lihat Gambar Gambar Yang Telah Disajikan Selan 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 Teknologi Penempaan Persisi Untuk Paduan Aluminium Untuk Meningkatkan Akurasi Velek Antiproduksi Menggunakan Teknologi Tempa Deng Dan Kawan-kawan Menyajikan Studi Kasus Paduan Aluminium Adalah Logam Pilihan Untuk Pembuatan Komponen Ringan Di Industri Degantara Otomotif Dan Senjata Karena Sifat Fisiknya Yang Baik Seperti Kepadatan Yang Rendah Kekuatan Spesifik Tinggi Dan Ketahanan Kerasi Yang Baik Namun Selama Proses Penempaan Pengisian Yang Kurang Pelipatan Garis Putus Putus Retak Putiran Kasar Dan Cacat Makro Atau Mikro Lainnya Mudah Terjadi Karena Karakteristik Deformasi Paduan Aluminium Termasuk Wilayah Suhu Tempa Yang Sempit Pembuangan Sensitivitas Laju Regangan Tinggi Dan Hambatan Aliran Besar Oleh Karena Itu Bagian Yang Ditempa Sangat Dibatasi Untuk Mendapatkan Bentuk Presisi Dan Sifat Yang Ditingkatkan Dalam Makalah Ini Kemajuan Dalam Teknologi Penempaan Presisi Pada Komponen Paduan Aluminium Ditinjau Beberapa Teknologi Penempaan Presisi Canggih Telah Dikembangkan Termasuk Penempaan Cetakan Tertutup Penempaan Cetakan Isotermal Penempaan Pembebanan Lokal Penempaan Aliran Logam Dengan Rongga Pelepas Pembebanan Gaya Bantu Atau Getaran Pembentukan Hibrida Penempaan Pengecoran Dan Pembentukan Hibrida Penempaan Stempel Suku Cadang Paduan Aluminium Presisi Tinggi Dapat Diwujudkan Dengan Mengontrol Proses Dan Paramet Atau Menggabungkan Teknologi Penempaan Presisi Masih ada Apa Bang Suara Bang Baik Saya akan Melanjutkan Dilangi Suku Cadang Paduan Aluminium Presisi Tinggi Dapat Dihujudkan Dengan Mengontrol Proses Dan Parameter Penempaan Atau Menggabungkan Teknologi Penempaan Presisi Dengan Teknologi Pembentukan Lainnya Perkembangan Teknologi Ini Bermanfaat Untuk Mendorong Penerapan Paduan Aluminium Dalam Pembuatan Komponen Ringan Baik Terima kasih Wanos Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Primo Bang Primo Dipersilahkan Baik Terima kasih Farhan Telah memberikan Waktu Untuk Menjelaskan Suara Bang Kita Terima kasih Farhan Selaku Moderator Telah memberikan Waktu Untuk Melanjutkan Penjelasan Mengenai Proses Pembuatan Pelek Yaitu Yang Yang Saya Jelaskan Yaitu Mengenai Simulasi Elemen Simulasi Elemen Hingga Validasi Eksperimental Fenomena Retak Pada Velek Aluminium Melalui Otarawana Dan Kawan-kawan Melalui Penelitiannya Mengembangkan Suatu Analisis Elemen Yang Memprediksi Dan Mencegah Fenomena Retak Pada Velek Aluminium Uji Impak Dilakukan Uji Mekanis Wajib Yang Digunakan Untuk Memastikan Integritas Struktural Velek Yang Diproduksi Dalam Uji Tumbukan Masa Tertentu Dijatuhkan Dari Ketinggian Tertentu Kerakitan Roda Ban Dalam Industri Manufaktur Roda Analisis Elemen Hingga Analisis Elemen Hingga Atau Yang Disingkat Dengan FTA Sering Digunakan Untuk Mengurangi Waktu Dan Biaya Terkait Dengan Proses Desain Roda Penelitian Ini Memiliki Tujuan Untuk Menemukan Metode Yang Cocok Untuk Memodelkan Uji Tumbukan Roda Oleh FEA Dalam Penelitian Ini Dua Metode Permodelan Dengan Dan Tanpa Ban Digunakan Untuk Menimulasikan Uji Tumbukan Model Roda Mobil Penumpang Uji Tumbukan Roda Dilakukan Guna Menvalidasi Hasil Pengujian Sesungguhnya Dengan Hasil FEA Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Kedua Metode Permodelan Mampu Memprediksi Fenomena Retak Pada Roda Kontur Tegangan Fond Mises Yang Diperoleh Oleh Simulasi Tanpa Ban Pada Beban 500 Kg Ditunjukkan Pada Gambar Yang Telah Disajikan Banyak Terima kasih Bang Primo Yang akan Dijelaskan Oleh Saya Itu Kedua Pengaruh Proses Pendinginan Terhadap Porositas Roda Otomotif Paduan Aluminium Selama Dekasting Tekanan Rendah Menyajikan Analisis Dan Studi Eksperimental Untuk Menurunkan Porositas Pada Roda 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 Otomotif Paduan Aluminium Dekasting Tekanan Rendah Dengan Menggunakan Proses Pendinginan Eksperimen Dilakukan Untuk Memverifikasi Kelayarkan Proses Pendinginan Satu Velek Aluminium Selama Dekasting Bertekanan Rendah Dan Hasilnya Menunjukkan Terdapat Beberapa Cacat Mikro Porositas Pada Sambungan Jari-Jari Kecil Pengaruh Proses Pendinginan Isolasi Dalam Menghilangkan Cacat Mikro Porositas Pada Sambungan Velek Ditunjukkan Pada Gambar 13 Itu Ini Gambar Pengaruh Proses Pendinginan Dan Isolasi Dalam Menghilangkan Cacat Makro Porositas Pada Sambungan Velek Yang Diproduksi Baik Lanjut Kesimpulan Yang bisa kita Ambil Dalam PBT Ini Simulasi Dan Analisis Komputer Digunakan Untuk Meningkatkan Kemampuan Proses Produksi Velek Cacat Pada Pengecoran Baduan Almonium Otomotif Dianalisis Dan Dikurangi Untuk Meningkatkan Kualitas Suku Cadang Yang Diproduksi Operasi Pemesinan Velek Almonium Dipelajari Untuk Meningkatkan Efesiensi Pemesinan Dalam Proses Produksi Tegangan Statis Dalam Proses Produksi Velek Dianalisis Untuk Meningkatkan Keamanan Komponen Yang Diproduksi Kekakuan Velek Almonium Dianalisis Dan Dioptimalkan Untuk Meningkatkan Kinerja Suku Cadang Diproduksi Dalam Kondisi Kerja Kondisi Kerja Sebenarnya Sifat Paduan Untuk Pembuatan Velek Otomotif Dipelajari Untuk Mengembangkan Velek Baru Baik Lanjut Proses Produksi Velek Dapat Dianalisis Dan Dimodifikasi Secara Akurat Menggunakan Simulasi Virtual Untuk Meningkatkan Akurasi Serta Defisiensi Dalam Proses Manufaktur Prosedur Optimasi Dalam Dapat Meningkatkan Proses Produksi Untuk Meningkatkan Tingkat Kemampuan Produksi Hasilnya Akurasi Serta Efisiensi Dalam Pengerjaan Velek Mobil Dapat Ditingkatkan Dengan Simulasi Dan Modifikasi Proses Manufaktur Oke Baik Ini Ada Video Proses Pembuatannya Pak Pembuatannya 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 terima kasih terima kasih kalau ada kata yang kurang mohon dimaafkan Assalamualaikum Wr Wb